Buah ini yang apabila kita konsumsi, kita makan. Kemudian setelah kita makan, kita mencicipi buah ini yang asam. Ini buah belimbing uluh, katanya buah ini akan terasa manis di mulut kita. Jadi, ini adalah pertama kali saya mencoba buah ini. Karena tanaman saya ini pertama kali juga buah, dan pertama kali juga ada yang matang. Sekarang akan kita petik, dan kita akan buktikan benar tidak yang katanya bahwa tanaman ini mempunyai suatu keajaiban. Kita coba. Ini kita lihat bersama-sama. Ini kita coba ya. Ini saya petik. Buah ini dikatakan matang apabila warna telah merah. Setelah memakan buah ini, saya akan mencoba. Ini kan benbing asam banget nih. Saya akan mencoba. Rasanya manis-manis asam. Ada bijinya. Saya akan mencoba. Saya akan mencoba. Ini kulitnya, dan ini adalah bijinya. Kita coba lagi ya. Karena ada rasanya manis-manis asam gitu. Ini bling-bling-buluh nih. Kita tahu kan? Rasa bling-bling kan sangat asam sekali nih. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Luar biasa. Kita tahu bahwa ini sangat asam ya. Manis. Seperti kita makan bling-bling. Bling-bling biasa. Abis bersayang. Efeknya saya nggak tahu ya berapa lama di mulut saya ini. Kita coba lagi nih. Manis. Mari kita lihat lagi. Buah ini. Ini ada bakal buahnya. Bakal bunga. Ini ada salah satu buah lagi yang Mungkin bukan hari ini. Mungkin akan datang. Lagi saya coba lagi. Ini tuh. Permisah. Saya seperti makan bling-bling biasa. Seperti makan bling-bling star itu. Manis. 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 Ini ya. Wajar kalau tanaman ini bisa dikatakan miracle fruit. Karena Yang asam begini aja. Buah bling-bling bulu. Rasa di lidah saya manis. Itu saja. Demikian Informasi yang dapat saya berikan hari ini. Semoga Dapat menambah wawasan Jumur pengetahuan kita Mengenai tanaman. Sepertinya tanaman yang namanya miracle fruit. Pohon ini Masih Dapatkan langka ya. Ini saya beli Harganya sekitar 200 ribuan ini. Di daerah Metro sana. Unik. Kemudian Saya dengar lagi Informasinya Tanaman ini baik Untuk orang penerita diabetes. Jadi Orang yang ingin mencoba Yang manis-manis Tetapi dilarang Karena Kadar gula tinggi Dengan mengkonsumsi ini Jadi apapun yang kita makan Atau kita minum Itu akan terasa Manis di Mulut kita. Itu saja Informasi yang dapat saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.